Terima kasih pemirsa masih menyaksikan YouScreen. Kementerian Keuangan memastikan APBN 2023 akan diarahkan untuk menjaga pelaksanaan program pembangunan dan menahan goncangan ke depan. Staf khusus Menteri Keuangan menjelaskan, APBN akan selalu adaptif atas situasi global. Pemerintah melalui APBN 2023 akan tetap memastikan target pembangunan jangka pendek akan tetap tercapai. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengatakan, APBN 2023 sudah disiapkan untuk membangkitkan optimisme, sekaligus menjaga kewaspadan untuk menghadapi resesi global. Sebagai peredam gejelak global, APBN tahun ini dinilai lebih efisien setelah tiga tahun sebelumnya, harus bekerja keras memulihkan ekonomi. Menurut Prastowo, APBN 2023 telah mempertimbangkan banyak aspek, termasuk pelindungan terhadap daya beli masyarakat. Melalui desain reformasi subsidi bahan bakar minyak yang alokasinya akan lebih efektif, dan akan digunakan untuk belanja yang lebih produktif. Selain itu, belanja perlindungan sosial juga akan fokus pada beberapa sektor, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengetes tanting, hingga fokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan digital. Spending better, pertumbuhan nominalnya semakin kecil, tapi efisien dan efektif, tepat sasaran. Defisit kita juga sangat bagus. Tahun lalu itu kita masih boleh defisit di atas tiga persen, tapi justru kita bisa mencapai defisit di bawah tiga persen lebih cepat. Lebih cepat di bawah tiga persen. Dan ini kan seperti orang nabung yang akan digunakan di tahun 2023. Nah, tabungan-tabungan itu kita buat di 2022 agar tahun ini kita bisa lebih optimistik. Maka tadi, sebagai penyangga guncangan, APBN memang didesain. Staf khusus Menteri ini juga menambahkan, langkah APBN 2023 ini sejalan dengan semangat presidensi G20, yang ingin mendorong dan mengajak global untuk dapat pulih bersama dan bangkit lebih kuat. Dari Jakarta, Rahadjopat, Moa, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.